Helop guys, kayaknya R32 aku ini sedang gila guys So ya, what's up guys, Nikisan disini Aku maunya ngomong intro, oke Dan ya hari ini aku bahkan main Car X Street lagi ya kan guys Dan ya tentu aja untuk masa Car X Street ini masih belum ada info pada saat aku membuat video ini Kalau misalnya kalian sambatan atau gak menaikan kepada aku Bang Nikis, tolong ini untuk masa gamenya di-cancel aja karena gak ada informasi blablabla gitu ya kan Nah itu juga aja Youtuber dan aku ngasih tau kalian untuk masa informasi yang terbaru di arah sini, oke Jadi ya aku bukan developernya, oke Kalau misalnya aku developernya, aku bakal ngerilis ini game ya, mantep jiwa Jadi ya tentu aja di hari ini, oke Aku bakalan main Car X Street dan ya tentu aja Kalau misalnya kalian lihat di title atau gak thumbnail ya kan guys Aku bakalan nge-review mobil ini, oke Tentu aja mobil yang aku bilang itu adalah mobil ini, oke Toyota GT86 di arah sini, oke Atau gak Subaru Burs, ya kan Ini namanya G86 ya kan Berarti ini adalah Toyota GT86, bukan Subaru BRZ di arah sini, oke Dan ya banyak dari kalian pengen melihat untuk masa kustomisasi di arah mobil ini, oke Seberapa gilanya untuk masa kustomisasi di arah mobil ini Jadi dengan harga Rp 54.000 ya kan Kalian bisa membeli mobil ini gak terlalu mahal-mahal Jadi kita lanjut aja, langsung nge-buy mobil ini Mantep jiwa Saking suaranya yang mantep jiwa, oke Untuk masa kameraku sampai hilang, oke Tapi ya, there we go Untuk masa ini adalah Toyota GT86 Aku pernah mencoba untuk masa mobil ini di real life, oke Dan juga aja untuk masa mobilnya ini pada saat stok ya kan Mobilnya ini tuh gak terlalu cepet atau gimana gitu ya kan Tapi pada saat kalian sudah upgrade dan counter gitu ya kan Mobilnya ini tuh sudah menjadi salah satu mobil yang paling mantep jiwa Untuk masa dibuat arah kecepatan Kurabi ya sama-sama seperti Supra MK4 ya kan Supra MK4 pertama kali pada saat stok itu mobilnya cukup lambat Dan ya kalau misalnya di-upgrade itu mobilnya sudah mantep jiwa Untuk masa mobil ini ya kurang lebih hampir-hampir sama seperti hal itu, oke Jadi ya tentu aja, kita lanjut aja langsung menuju ke arah modifikasi mobil ini, oke Dan aku agak bingung ya kan Untuk masa mobilnya ini tuh bakalan aku jadiin mobil drift atau enggak mobil monster aslinya ya Kalau misalnya kalian tahu Toyota GT86 ini identik dengan ngedrift-ngedriftnya pada saat di arah pegunungan sini ya kan Biasanya orang-orang dibuat ngedrift dan kawan-kawan gitu ya kan di arah sini mantep jiwa Untuk masalah dalamnya mobil ini ya kurang lebih seperti ini ya kan Sama seperti mobil-mobil yang ada di arah jaman sekarang ini cukup sudah modern banget Untuk masa mobilnya ini sudah bagus banget untuk masalah dalamnya ya Dan kita lanjut aja langsung menuju ke arah performance shop Which is performance shop itu menuju ke arah sini, oke Jadi ya let's go menuju ke arah sini Rasanya aku ingin menjadikan mobil ini menjadi mobil yang sedikit ngedrift-ngedrift gitu ya kan Dan cepat tentu aja Jadi ya untuk masa sekarang enggak bakal aku engine swap karena ya kalau misalnya aku engine swap menjadi LLSS engine ini Untuk masa suaranya yang mantep jiwa itu bakalan hilang oke Dan juga aja aku ingin nge-keep untuk masa suaranya GT86 tadi ya kan Aku belum kayak nge-unlock si RX-7 di arah account ini ya kan Jadi untuk sekarang aku ingin jadiin mobil ini menjadi mobil drift oke Karena ya aku sangatlah yakin untuk masa mobilnya GT86 di arah game ini Itu enggak terlalu bagus untuk masa kayak seperti racing-racing atau gimana gitu ya kan Jadi ya mobilnya ini sangatlah bisa untuk ngedrifting di arah sini oke Jadi untuk masa mobilnya ini sportnya pengen ku jadiin plus 5 di arah sini oke Nggak terlalu ngedrift-y tapi ya juga nggak terlalu nge-creepy juga Dan ini bandnya kurang lebih ya sedikit aku tipisin daripada sebelumnya And ya there you have it Untuk masa mobilnya ini itu sudah ku fully upgrade-in untuk masa ini oke Toyota GT86 Lanjut aja kita dengerin untuk masa suara mobilnya oke let's go guys Uh mantep jiwa ya suaranya ya kan Kita lanjut aja langsung ke gaspol Untuk masa mobil ini tentu aja super drifty boy di arah sini oke Jadi ya untuk masa ngedrift ini aku sangatlah yakin ini mobilnya sangatlah enak di botnya ngedrift Bahkan kita ngedrift sedikit yang tadi aku barusan lakukan itu Aku merasakan handlingnya yang sangatlah ringan untuk masa mobilnya ini oke Untuk masa handling dan kawan-kawannya ini sudah sangat ringan untuk masa mobilnya ini Dan juga jauh pengen jadiin mobil ini menjadi Pertamax Turbo di arah sini untuk masalah kayak bensinnya Gimana kalau kita tanpa traction ya kan di arah sini oke Untuk masa mobilnya ini bener-bener sudah sangat drifty banget Tengah tuh untuk masa ngedrift-nya Oh my god mobilnya ini sudah gila banget ya ngedrift-nya ya Kayaknya ingat aja untuk masa di ala real life ya kan Ini mobilnya memang nggak segampang ini untuk masa nyetirnya ya kan Aku tahu untuk masa GT86 pada saat stok di ala real life itu mobilnya masih bisa buat ngedrift Tapi harusnya memang nggak se-overpower ini untuk masa ngedrift-nya ya kan Dan juga aja aku pernah mencoba ngedrift sedikit untuk masa di arah GT86 real life Jadi ya setidaknya aku tahu gimana rasanya Toyota GT86 Lanjut aja menuju ke arah customer shop di ala sini oke Aku sangatlah yakin untuk masa body kitnya ada banyak untuk masa mobilnya oke Di ala sini kita memikir 5 body kit oke Tentu aja pertama kali kita memikir CBW body kit ya kan Sama seperti mobil-mobil yang lainnya Ini adalah body kitnya untuk masalah street racing di ala sini oke Untuk masalah Toyota GT86 cukup clean Aku juga aja suka dengan hal ini ya kan Dan tentu aja kita memiliki yang slight body kit di ala sini Sedikit lebih crazy daripada yang sebelumnya ya kan Tapi ini masih kurang lebih sama seperti yang ada di ala street racing vibes ya kan Di ala sini kita memiliki RT body kit oke Lanjut aja langsung menuju ke arah rocket bunny Rasanya untuk masalah kayak fitmentnya kurang bagus ya Rasanya aku pengen benakin nantinya Mantap jiwa Tapi kita juga memiliki body kit yang lain yaitu D-Master di ala sini oke Oh my god ini sudah gila banget ya untuk masalah body kitnya Ini lebih mengarah ke arah time trial body kit di ala sini oke Cukup mantap jiwa di ala sini dan last one of the list kita tuh aja kita memiliki ProFlow body kit What the... Mercy Aku juga aja gak tau kenapa kok di depannya Mercy Di belakangnya ini juga aja gak ada Mercy-Mersinya Tapi ya di depannya ini Kenapa kok ada Mercy AMG oke What the hell Dan inget aja untuk masalah Mercy AMG ya kan Di arah game ini tuh masih belum ada di arah beta oke Jadi ini pertama kalinya aku melihat Mercy AMG yang ada di arah game ini oke Body kitnya Toyota GT86 What the hell Jadi untuk masa sekarang ya kan Rasanya ya mau rasanya mau gimana ya kan Kita jadiin mobil ini Rocket Bunny Karena ya ini yang paling manusiawi dan paling bagus Dan ya kita sedikit modifikasi yang lain ya kan di arah sini Dan kita menjadikan mobil ini lebih unik daripada sebelumnya oke Oh my god bumpernya ini udah gila banget sih di arah sini Aujuh aja gak tau ini bumper apa ya kan Lampu depan kita lihat di arah sini oke Kita memiliki kayak bolongan turbo di arah sini Dan ya rasanya untuk masa extension yang lainnya Memerlukan kayak seperti body kit yang lain ya kan Dan ya rasanya untuk masa labuan per depan Kita bahkan jadiin sedikit polong seperti ini oke Mantap jiwa Dan wingnya tentu aja kita bisa jadiin mobil ini Seperti ducktail yang biasanya Atau enggak kita bisa jadiin mobil ini seperti crazy weng Aujuh aja suka dengan wingnya seperti ini ya kan Tapi jujuh aja aku pengen menjadikan sedikit lebih crazy jujuh aja ya Dan kita beli di arah sini dan ya day you have it Untuk masa mobilnya oke Cukup mantap jiwa lah ya yang aku bilang di arah sini oke Lanjut aja sekarang menuju ke arah warnanya oke Aujuh aja gak tau warnanya ini mobilnya apa Tapi rasanya untuk masa mobilnya ini Rasanya untuk masa mobilnya ini ya kan Untuk masalah biru muda itu bagus Jadi aku bahkan jadiin mobil ini sedikit biru muda di arah sini oke Brightnessnya sedikit mantap jiwa And ya day you have it Untuk masa biru mudanya Langsung aja ya kan kita mencoba Untuk masalah 600 horsepower Untuk Toyota GT86 Oke kita lihat seberapa gilanya Untuk masa ngedrift ngedrift di arah sini oke Tractionnya tentu aja aku bakalan matiin Dan ini mobilnya langsung Oh my god thrifty banget What the hell Untuk menuju ke arah pengendalian mobilnya ini sangatlah enak sih menurutku ya kan Di arah sini itu mobilnya gak bandel Untuk masa handlingnya Mobilnya ini cukup stabil juga Untuk masa kayak ngedriftnya dan kawan-kawan gini ya kan Jadi ya mobilnya rasanya sudah sangatlah mantap jiwa Untuk masalah ngedriftnya di arah sini Lihat lah Untuk masalah ngedriftku ini super clean banget ya kan Di arah sini which is very nice Kita coba di arah sini ngedrift terus Di arah sini oh my god Kita lanjut aja terus Continuous drift di arah sini oke Mungkin sedikit nanti drift Oh oke Ini sangat asik ya kan Pakai mobil ini untuk masa ngedrift di arah sini Ini rasanya menjadi salah satu keasikan tersendiri oke Memakai mobil ini menjadi drift Oke aku juga gak tau apa yang barusan terjadi ya kan Tapi ya that's it untuk masa videonya di arah sini oke Tadi sedikit korup mantap jiwa ya kan Tapi untuk masa mobilnya ini menurutku Ada salah satu mobil drift yang paling overpower yang ada di arah game ini oke Sama kasih tau aku di komentar ya kan Mobil apa yang kalian tunggu-tunggu di arah game ini oke Menurutku ya kan Aku sendiri aslinya menunggu-tunggu mobil R34 Dan juga aja aku pengen menjadikan mobil R34 itu sangatlah clean ya kan Setidaknya di arah sini Dan aku pengen menunggu itu masa Ford Mustang yang baru Karena ya menurutku itu adalah salah satu mobil yang memiliki paling banyak Untuk kayak seperti modifat dan kawan-kawan gitu ya kan Kalau kalian suka dengan video seperti ini oke Jangan lupa like dan subscribe And ya we'll see you guys at the next video And goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax